musik 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 hi guys, assalamualaikum, welcome back to my channel selamat pagi jadi ini kalo misalnya pagi-pagi di rumah tuh kayak gini tuh, yang satu masih begitu dengan laptop barunya yang gak lepas-lepas dari kemarin ehh gaun, udah pagi udah pagi hahaha hahaha rumah udah pagi, masih bangun dia masih tidur mama pagi mama jadi gimana tidurnya semalam boleh lah enak enak, makan kalo pagi tuh enak, kalo di rumah, makanan tuh udah disiapin jadi sekarang punya makan kalo ingin aku makan, suapin sama mama mama tuh udah diri mama udah kayak ini tuh, cari kita tau gak mama kayak, kalo misalnya di bar-bar tau gak sih ini maksudnya mamaku wajah bukan masalahnya kan mama di sebelah sini, jadi kayak di bar-bar gitu hahaha ya jadi kalo di rumah ini anaknya mama tuh cuma satu guys aku aja mandiri dek aduh, belum makan apa sabar ya dek nanti adik lagi ya nanti adik lagi nanti waktu di Aceh adik mama mau balik ya iya balik aja ya terus kerja mama kenapa nanti balik? waktu besok insya Allah dua hari lagi iya lah, bisa lagi dong kita iya jauh lagi dong mama gimana ya sih sayang gak apa lah mama kerja dulu, nanti mau pindah ke Jakarta ya amin insya Allah kenapa mau pindah? kenapa mau pindah? kata mama mau pindah tapi gue harus beli rumah dulu buat mama hahaha kalo ini kan rumah dia sama istrinya ya mas hahaha gak mungkin mama tinggal sama istrinya ya kalo istrinya bisa menerima ya kalo enggak gimana? insya Allah istri makanya bisa menamin amin ya Allah semoga ya istri yang baik, yang sayang sama keluarga istri yang baik, yang sayang tapi makannya pake telurnya enak ya bang? ini telurnya gak mau belah kuning-kuningnya deh biar dikit-dikit aku jijik ya say jadi guys, ini kalo misalnya kalian nih makan, berasa gak sih kalo misalnya kalian disuapin sama mama pasti makanannya tuh lebih enak berkali-kali lipat enak aja kalo kaya-kaya kan makan sendiri tuh gak nikmat kayak aku nih, lihat nih enak banget keluarnya pasal ya? iya iya, pasal ya pas malah? garamnya kemarin keluarnya ini emang keras udah udah keras belum? belum belum ya? tapi gak lama kemasakan kamu kemana hari ini mas? mama kan selama ini belum keluar nih belum kemana-mana jadi hari ini ada keperluan lah beli oleh-oleh untuk Nemi ini terus paling kalo kasih kasih dia makan ya makan kayak gini terusnya iya ma cepet lah iya ma iya ma kerjanya main game emang mau kuliah emang mau kuliah emang kuliah disini dia kayak gimana ke mama makanya bang Ais waktu tanggung jawab bang Ais kan dia udah jauh dari mama nah berarti sekarang tanggung jawabnya ke bang Ais dia harus sukses juga nah itu kan dia pantengin di laptop kan pantengin berapa pendapatan YouTube? oh jadi mau balik buka YouTube enggak gitu gak sih? aduh kau ceng ntar deh deh liat deh berapa deh YouTube abang mungkin sih waj kan kita mau cerita oleh mobil ya ceritanya jadi berapa bang Ais? berapa punya bang Ais? adik berapa? adik berapa? YouTube banyak buka disitu makin berapa beban enggak lah bukan beban mama kalau mama bukan itu ya mama hmm penting bang Ais sehat dimudahkan semuanya kalau mama insya Allah untuk sendiri aman lah jadi si adik apa namanya disini dia nikah? kemarin tuh udah namanya disini dia nikah belum puasa ya misalnya nikah terus ma bercerita lu mau apa? adik mau nikah duluan boleh bercerita bercerita adik kalau adik melangkahi abang adik harus menyiapkan sesuatu deh dia bilang terus mau kasih makan apa anak orang kalau belum kerjainya lah yang kerjainya ya abisinnya mau ini selama adik mau nikah? enggak enggak sama si Hesti enggak pasti dia enggak mau nikah sama Hesti enggak 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 dia udah ada siapa? apa? siapa lagi? Sylvia Sylvia dibikin-bikin sama wajah nama Sylvia bikin nama orang bang Ais bang Ais udah habis udah ada waktu Sylvia itu siapa? udah waktunya apa? udah waktunya dulu papa 27 mama 21 ini ntar Ais diserang bang blablabla bang blablabla bang blablabla bang denger tuh kata mamanya yang penting ya suruh abang ya jangan lupa diserbu habis-habisan iya mah insya Allah nanti kalo udah ketemu jodohnya enggak, ini pake doain aja abis enak ya masakan anakku ya apa katanya? suami kalau hamil tuh makannya emang harus dua ya? oh bukan untuk anaknya? enggak jadi kan kalo misalnya di Aca itu ngomongnya ke aku ke bukan aku kau kalau kau beda ada yang nanya kalau Aca kenapa gak panggil bang? kamu panggil bang kalau mau minta ya dimarahin ke sama Nekmi kalau gak panggil aku bang iya kan Nekmi itu nenek aku guys jadi aku punya nenek namanya Nekmi itu mamanya mama itu tuh berantem mulu sama Aca pasti kayaknya sama semua orang berantem sama aku soalnya mulut Nekmi ini agak crewet gitu sama masalahnya sama dia 11-12 ma jadi crewet ketemu crewet jadinya baku hantam mulut mereka tuh berbaku hantam jadi kalo sama mama diem-diamin aja tapi mama gak pernah berantem rumah sama Nekmi enggak banget misalnya sama mama itu jadi karena mama mama gak pernah melawan ya kalau sama papa dulu sama sama kakek kakek dulu juga enggak yang gak pernah melawan mama kalau mati jadi kakaknya mama namanya mati mati ini emang sama kayak Oce juga mulutnya moncongnya di depan tapi emang berarti mama kayak Ais Aisnya gak pernah melawan mama kecuali dulu waktu SD dia PSMP bolehlah anak-anak mama kayak gini tapi Ais berubah banget Pak ya dulu dari SMP lah terakhir SMP kan SMP enggak ASD ya terakhir yang waktu ini uang papa tuh ya iya jadi dia bandel waktu itu bandel banget Pak dulu uang papa dibawa ke sekolah dia bagi-bagi dulu pas masih SD waktu itu 10 juta ya jadi gini ceritanya jadi gini sampe gurunya telepon papa ya Allah malu Pak ini gak ikutan Ais tuh beli laptop ma Ais udah janji nih papa udah janji kan sama Ais dulu beli laptop ya pulang ini pulang sekolah papa kan kerja dulu cuman kan Ais takut papa bohong karena kan papa suka bohongin Ais oh papa kan namanya udah anak-anak kan juga iya nanti papa beli iya sih nanti papa beli tapi nanti gitu iya sih mungkin nanti kalau Ais jadi orang tua baru Ais paham enggak karena lagian dia kalau misalkan tipe orangnya tuh kalau minta barang itu harus ada di tempat saat itu juga kalau Bang Ais iya kalau Bang Ais gitu pas minta harus ada harus ada dia gak peduli pokoknya harus ada sekarang juga apapun 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 karena udah kebiasaan jadi kesayangan semua orang dari dulu jadi kayak kakek nenek namanya cucu yang boleh dipegang tuh Ais gitu akhirnya jadi dia semuanya kan diturutin tuh sama semua orang jadi ke papa ke mama udah ibas juga Ais mau itu kalau gak pecahin semua bener-bener maaf mama dulu ingat kristal mama dulu yang maiz pecahin iya kan rumah kan banyak koleksi ya ambil maaf maaf karena ini gak tau dulu masih kecil enggak udah tau sebenernya tapi ini kristal ya kan kristalnya bunga-bunga tuh ada lima ambil beliin mobil ada uang besok lah tunggu dulu cari dulu duitnya ambil tuh kenapa ini bisa mama beli katanya diambil langsung dipecahin TV TV lu jangan banget gue terus ini lagi mau ditumpulin air dalam satu rumah itu yang uang papa bangais bagi-bagi iya jadi uang papa bawa ke sekolah SD kelas 5 tuh so-soan taro duit disini asyik bergepok berapa juta dulu tuh 5 juta atau 6 juta dulu bawa ke sekolah SD kelas 5 bayangin tuh SD kelas 5 tahun 2004 iya tahun 2004 2005 gitu padahal papa bilang ke bangai sini udah ada uangnya gitu tapi belinya nanti gitu kan apa kerjake apa gitu dia minta duitnya yaudah papa kasih kan karena sayang gitu daripada dia di sekolah ngamuk kan kamu kan di sekolah bagi-bagi semua dibagi sekolah gua bagi-bagi satu orang 20 ribu 20 ribu tuh dulu beli es krem Cornelo Cornelo dulu kalo sekarang kan Cornelo sekarang Cornelo dulu Cornelo itu harganya masih 5 ribu atau 4 ribu sekarang kan udah 12 ribuan ya dulu tuh masih 5 ribu atau 4 ribu jadi ya dulu tuh kan jajan-jajan kita tuh orang nasi goreng di sekolah tuh harganya 1.500 guys masih 500 waktu itu 500 ya nasi gorengnya dulu waktu SD itu masih 500 500 500 nasi goreng beli es-es kayak gitu pokoknya seribu itu masih banyak dapetnya abis itu telpon guru bayangin 10 juta Tante Reni ngeliat abis itu Tante Reni ngeliat di sana sekolah apa kata nih kok rame-rame gak taunya Ais lagi bagi-bagi duit dia berubahnya dengan gara-gara nonton FTSQ ya nak? pas bulan puasa dah iya gara-gara ESQ ya Ais nonton ESQ jadi dulu ESQ jadi pulang-pulang ESQ langsung minta maaf berubahnya 99 derajat iya berubah banget berubah banget langsung bayi ngasih kan berubah sekarang di ESQ apa? di ESQ tau gak ada ESQ? yang ada Ustadz terus ada ini jadi kayak di Rukiah gitu kan kayak di Rukiah kayak di Rukiah jadi kayak di Rukiah bahasa dulu kan story-nya ada ini kan ya bukan di Rukiah ingat orang tuamu iya yang gini tau-tau ingat orang tuamu mengandung kamu apa yang telah kamu lakukan pada orang tuamu ada gambarnya tuh ini kamu ini kayak gitu-gitu terus semuanya tuh nangis semua sedih pada nalpon orang tua maaf ya pada nalpon tapi Alhamdulillah langsung berubah terus di Rukiah tuh kalau aku seminggu aja kalau aja seminggu doang berubahnya karena aku baik emang kalau aku sampe sekerang lu Chah tapi emang gak menyesal kan ngelihirkan lagi iya kalau dia lima malah punya anak-anak kan dulu Ais jahat percaya kristal bukan jahat Ais bandel ini apa bandel sendiri bukan jahat ke orang gitu jahat kok orang gak pernah nyuri helm mah itu sangking pengen punya helm bagus itu kan disuruh orang itu disuruh orang dia kan memangnya dia kan memangnya orangnya gak bisa ini sama sama menolak orang yang terlalu baik sama orang jadi apa yang disuruh orang semua mau masa disuruh curi gua gak mau itu disuruh apa ditantang di ini coba berani gak 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 itu kejadiannya SD juga guys SD kelas 3 ya mah kelas 4 ya kelas 4 ya di mana ada waktu di Goheng Goheng masih kelas 2an gitu kelas 2 ke 3 itu kaya ngapa 4 SD kan habis tsunami tuh sebelum tsunami tuh kesudah mah sesudah, baru banget sesudah tsunami itu kan, rumahnya kan kita kasih sewain orang kan kita dikontrakin rumah kita, kita makan aja ke Gohe iya, kan kita ini, jadi dulu cara cari duitnya nih, dikeluarga ini guys hahaha karena kan, ini belum jadi duit karena kan dulu pas abis tsunami orang tuh yang punya rumah-rumah lumayan lahannya lumayan gede bule-bule tuh pada nyewa untuk mereka bikin kantor jadi untungnya rumah kita ya lumayan lah di pinggir jalan gitu terus si bule-bule ini nyewa untuk mereka, kantor, bikin kantor dan harganya tuh lumayan fantastis yang biasanya misalnya nih, biasanya tuh cuma 10 juta jadi 100 juta atau 200 juta jadi berkali-kali lipat, yaudah jadi kita sewain kita nyari yang kecil aja, kita tinggal di tempat yang kecil gitu lah dulu ceritanya tapi Ais minta maaf ya Ma Ais, dulu pecahin kristal mama mama gak pecahin kristal Ais di rumah Ais kan sekarang mama trauma gak sih? ya abis itu udah, aku ngapain beli-beli lagi ya ya dulu Ais, ngapain lagi, udah padahal buci-buci mama tuh dulu buci kristal semua karena kan semua orang punya masaya ya, waktu itu mama lagi buka koleksiku sesudah itu udah gak mau lagi, memang gak suka lagi juga udah biasa aja iya itu cuma memang sekarang gak ada tuh masaya gitu-gitu pasti rumah-rumah orang dulu tuh yang banyak iya orang-orang dulu ya kalo mama kan guciin ya Bang Ais mobil-mobilan yang mancur mama mau minin Mas Rati mama belum pernah naik ya? iya, kita naik yuk kita coba ya yang pertama naik Mas Rati itu kan cinta pertama Bang Ais yuk kita jalan-jalan, bentar yuk naik mobil ya